Oke teman-teman, kali ini saya kedapatan AC Panasonic 1PK Kondisi tidak dingin ya Dengan kondisi indikator timer gedip-gedip Menandakan AC ada masalah Oke, kita lanjut pengecekan di bagian evaporator ya Dengan kondisi tidak dingin ini Di bagian evaporator tidak ada pengembunan sama sekali Ini menandakan ada permasalahan pada outdoor Let's go ke outdoor Nah, ini saya sudah di depan outdoornya Langkah pertama kita cek dulu di bagian pipa ini 1.4 dan 3.8 Di sini tidak ada rasa dingin ya di pipa 1.4nya Untuk AC normal itu pasti dingin pipa 1.4nya yang kecil itu Tapi ini tidak dingin Oke, kita buka covernya Nah, di sini cover sudah saya buka ya Kita akan coba hidupkan lagi Nah, untuk bagian fan hidup normal Kompresor tidak ada pergerakan sama sekali ya Nah, untuk indikasi hal seperti ini Biasanya permasalahannya itu ada di bagian kapasitor ya Karena fungsinya kapasitor itu untuk starting pada kompresor Oke, AC kita matikan ya Kita akan copot kapasitornya Nah, kemudian ini sudah saya siapkan kapasitor yang baru Untuk 1 pk 30 mikro per 2 mikro farad Kita pasang Coba kita perhatikan di bagian kompresor Sekarang bagian kompresor ini sudah hidup ya teman-teman Sudah terdengar Nah, kita cek juga bagian pipa Di bagian pipanya Nah, bisa terlihat Sudah mulai ada pengembunan Artinya, sirkulasi freon sudah jalan Ya, kompresor pun sudah hidup ya Oke, teman-teman Jadi seperti itu untuk menganalisanya Dan perbaikannya Semoga bermanfaat Terima kasih